Ini adalah kota Dun di planet Arakis, sebuah mahakarya arsitektur fiksi yang menggambarkan adaptasi manusia terhadap lingkungan paling ekstrim di alam semesta. Kota ini menjadi simbol kejeniusan dalam merancang struktur yang mampu mengatasi tantangan hidup di Gurun Tandus. Salah satu daya tariknya adalah desain arsitektur kota Dun yang bisa kita simpulkan terinspirasi dari sarang rayap. Keajaiban arsitektur seperti ini ternyata tidak hanya ada dalam dunia fiksi. Di dunia nyata, sebuah bangunan bernama Eastgate Center di Harar, Zimbabwe membuktikan bahwa inspirasi dari sarang rayap dapat diwujudkan dalam bentuk arsitektur modern. Eastgate Center adalah kompleks perkantoran dan perbelanjaan yang dirancang oleh arsitek Mike Pierce dengan sistem ventilasi pasif yang terinspirasi langsung dari cara rayap menjaga suhu sarang mereka tetap stabil. The acclaimed architect Mike Pierce says Eastgate is modeled on the self cooling termite mounds that maintain the temperature inside their nest day and night. The challenge was to build a building which was as comfortable as an air-conditioned building without air conditioning. To do that, I had to make a building which used the natural environment to cool itself. And that led me to look at animals in nature and how they make their houses. That inspired me. I thought if animals can do that without Zesa, then there's got to be a way of doing it. If we copy that system. So really, that led me to this new approach to architecture which we call biomimicry. It's copying, copying natural processes. Rayap adalah arsitek alami yang brilian. Mereka membangun sarang besar, biasanya di bawah tanah, yang mampu menjaga suhu internal tetap stabil meskipun kondisi luar berubah drastis. Rayap membangun sarang yang mampu mempertahankan suhu internal yang konstan, meskipun kondisi di luar sangat fluktuatif, terutama di iklim panas. Mereka menciptakan sistem ventilasi alami melalui jaringan terowongan udara yang memungkinkan sirkulasi udara secara efisien, mengatur kelembapan, dan menjaga keseimbangan suhu. Rahasia mereka terletak pada sistem ventilasi canggih yang mengatur aliran udara secara alami. Udara panas dari dalam sarang dilepaskan melalui saluran vertikal, sementara udara segar masuk melalui terowongan yang lebih rendah. Proses ini menciptakan sirkulasi udara konstan yang menjaga suhu dan kelembapan stabil, bahkan di bawah terik matahari. Sistem ini begitu efektif sehingga banyak arsitek modern mulai mengadopsinya ke dalam desain bangunan, termasuk dalam dunia nyata. Dan salah satu contoh paling menonjol dari pendekatan ini adalah Eastgate Center di Harar, Simbabwe. Eastgate Center adalah kompleks perkantoran dan pusat perbelanjaan yang dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi. Bangunan ini tidak menggunakan sistem pendingin udara konvensional yang biasanya membutuhkan energi tinggi. Sebaliknya, ia mengandalkan ventilasi pasif yang meniru sistem yang digunakan oleh rayap. Bangunan ini memiliki dinding tebal dengan rongga di dalamnya, serta serangkaian terowongan udara yang memungkinkan sirkulasi udara alami. Udara panas dari dalam bangunan naik melalui cerobong khusus, sementara udara dingin dari luar masuk menggantikannya. Hasilnya adalah suhu internal yang nyaman tanpa penggunaan AC. Menghemat hingga 90% energi dibandingkan gedung-gedung konvensional di iklim serupa. Tidak hanya itu, desain bangunan ini juga menyesuaikan dengan material lokal dan memanfaatkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini menjadikan Eastgate Center bukan hanya efisien secara energi, tetapi juga ramah lingkungan. Dimulai dari Eastgate Center yang dirancang oleh Mike Pierce bersama Arup Engineers pada tahun 1996, bangunan ini dikenal sebagai pionir dalam arsitektur biomimikri, yang mana inspirasi utamanya adalah sarang rayap. Film Dun yang diadaptasi dari novel klasik karya Frank Herbert telah memukau penonton dengan visualnya yang luar biasa. Film Dun menghadirkan dunia fiksi yang kaya akan budaya, politik, dan tentu saja arsitektur. Salah satu elemen visual paling menarik yang patut dibahas adalah arsitektur kota Dun yang berada di planet Arakis. Kota Dun di planet Arakis adalah simbol inovasi manusia untuk bertahan hidup di lingkungan yang paling keras. Gurun Arakis adalah tempat di mana air menjadi sumber daya paling berharga, dan suhu siang hari bisa mencapai tingkat yang mematikan. Dalam konteks ini, arsitektur kota Dun berfungsi seperti oase teknologi, menawarkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan hemat sumber daya bagi penghuninya. Desain kota ini sangat efisien dalam mengelola suhu ekstrim gurun. Strukturnya dirancang untuk memanfaatkan ventilasi alami mencegah panas siang hari masuk dan menyimpan suhu sejuk yang dihasilkan di malam hari. Hal ini memungkinkan kota tersebut mempertahankan lingkungan yang layak buni tanpa harus bergantung pada teknologi pendingin buatan yang poros energi. Arsitektur kota Dun tidak secara eksplisit dapat disamakan dengan konsep arsitektur rayap. Namun, ada beberapa elemen dalam arsitektur kota Dun yang dapat dibandingkan dengan karakteristik tertentu dari konsep tersebut. Kota Dun di planet Arakis dan Eastgate Center di Harar mengajarkan kita satu hal penting, bahwa arsitektur terbaik adalah yang mampu belajar dari alam. Dalam dunia yang menghadapi krisis energi dan perubahan iklim, pendekatan biomimikris seperti ini menjadi solusi yang relevan dan mendesak. Kota Dun mungkin hanya ada dalam imajinasi, tetapi Eastgate Center adalah bukti nyata bahwa kita dapat menerjemahkan inspirasi dari alam menjadi arsitektur berkelanjutan di dunia nyata. Dengan pelajaran dari fiksi dan realitas, pertanyaan besar yang tersisa adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kita akan melihat lebih banyak bangunan seperti Eastgate Center? Atau mungkin bahkan replika nyata dari kota Dun? Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan keberlanjutan, arsitektur biomimikri adalah jalan ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!